Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, IKAN. Di video kali ini, kita akan kembali membacakan sebuah chat di story horror, teman-teman. Di story horror kali ini berjudul tentang teror saat pam sekolah. Oh my love. Dan kita harus banyak omong, kita harus mulai aja ke chat di story horrornya. Oke, apakah chat di story kalian itu dapat membuat kita merinding atau meragering? I don't know. So, kita langsung mulai omong, kita langsung mulai aja. 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, disini kita dapat chat dari si Pia, katanya Ernie. P, oke teman-teman. Iya Pia, kata si Ernie. Kamu sibuk gak kata Pia, oke? Emang kenapa kata si Ernie, teman-teman? Bisa jemput aku di sekolah? Di sekolah? Ngapain kamu jam segini? Di sekolah? Oh my love, ngapain Pia jam 6 maghrib di sekolah, teman-teman? Aku habis ngerjain tugas sama teman-teman kelas. Kenapa harus ngerjain tugas di sekolah? Oh my love, gak takut apa mereka ya? Rumah teman-teman aku pada jauh. Oke, jadi kita mutusin buat ngerjain di sekolah aja. Sampai maghrib gini, emang gak takut? Kata Ernie. Takut ya, pastilah. Tapi mau gimana lagi? Hmm, gimana? Bisa gak? Oke. Gimana ya? Aku lagi gak di rumah. Oh, si Ernie lagi gak ada di rumah, teman-teman. Oh gitu? Yaudah gak apa-apa, kata Pia. Aku jalan aja. Maaf ya, kata Ernie. Oke. Ernie mungkin ngerasa gak enak ya, karena dia gak bisa ngejemput si Pia, teman-teman. Jadi Pia harus jalan kaki buat pulang ke rumahnya. Pia tenang aja. Eh, Ernie. Iya, Pia, kata si Ernie, teman-teman. Oke. Oke. Tadi aku di sekolah ngalamin kejadian serem. Kejadian serem? Memang kejadian apa? Oh my love. Kejadian apa nih kira-kira yang dialami sama si Pia? Aku kan lagi ngerjain tugas di kelas sama teman-teman aku. Terus aku liat ke arah jendela. Hmm? Ada satpam sekolah liatin ke arah aku. Satpam sekolah? Mungkin kelasnya mau dikunci. Iya, kata Pia. Oh my love. Aku sama teman-teman mikir kayak gitu. Mungkin satpamnya itu mau ngunci kelas. Tapi pas dilihat, di dalam kelasnya itu ada siswa gitu kan. Masih ada si Pia dan teman-temannya. Makanya gak lama setelah satpam itu liatin ke arah aku, aku sama teman-teman memutusin buat pulang. Oh my love. Tapi pas aku udah sampai ke luar kelas, satpam itu gak ada. Serius. Oh my love. Iya. Kira-kira kemana tuh satpam? Sampai akhirnya, aku lewatin kelas 8A. Pas aku liat ke arah kelas itu. Ada satpam yang tadi liatin aku. Aku sempet foto. Oh my love teman-teman. Ngapain satpam itu ada di dalam kelas ya? Kalau misalkan mau ngunci kelas, kan gak perlu masuk ke dalam juga gitu. Kok aneh gitu? Badannya pucet. Iya juga ya. Badan satpamnya pucet teman-teman. Itu mah bukan satpam sekolah yang biasa kan? Kalau satpam yang biasa, namanya Pak Agus. Pak Agus udah tua. Tapi yang di foto itu kayak masih muda. Iya teman-teman kayak masih apa ya? Lalu gitu ya badannya. Oke. Iya aku gak tau ini satpam siapa kata si Pia. Yang jelas dilihat dari warna kulitnya pucet. Aku langsung merinding kata Pia. Itu udah pasti bukan satpam manusia. Lagian ngapain juga di sekolah sampai maghrib gini. Eh, ngomongin toal satpam kata kakak aku. Kakak aku kan alumni sekolah kita. Angkatan kedua. Oh my love. Wah lama banget. Iya katanya. Pernah ada kejadian. Jadi, ada satpam di sekolah itu. Dan satpam itu punya anak. Dan anaknya sekolah di situ juga. Oke. Si satpam itu dijauhin sama anaknya. Kenapa? Dijauhin kenapa kata Pia. Gak tau. Mungkin malu kalau ayahnya jadi satpam di sekolahnya. Hingga akhirnya, si ayah itu nyamperin anaknya ke kelas di lantai dua. Dan si anak kayak gak mau disamperin sama ayahnya. Dan si anak pun gak sengaja dorong ayahnya. Sampai-sampai. Ayahnya itu jatuh dari lantai dua. Oh my love. Katapia. Meninggal. Meninggal. Karena kepalanya duluan yang nyampe tanah. Kepalanya dulu temen-temen. Waduh. Lu gimana? Pas liat ayahnya jatuh ke bawah. Si anak tiba-tiba lari keluar sekolah. Mungkin mau pulang ke rumahnya. Tapi pas baru aja keluar gerbang sekolah. Si anak itu ketabrak mobil dan meninggal di tempat. Waduh. Kok jadi sedih banget ceritanya. Ya ampun kata Pia. Kasian banget ayahnya. Oke temen-temen. Padahal apa salahnya kerja jadi satpam? Ya sih. Selagi itu masih halal. Ya gak ada salahnya ya. Iya tapi itu cuman cerita yang beredar. Gak tau juga aku. Oh si. Siapa si Ernie juga gak tau ini tuh beneran cerita bener apa enggak temen-temen. Apa cuman mitos di sekolah mereka doang. Bentar kok aku ngerasa ada yang ngikutin ya kata si Pia. Masa sih? Ya ampun Ernie. Kenapa Pia? Satpam yang tadi ngikutin aku. Oke satpam yang tadi ngikutin si Pia temen-temen. Dia ada di belakang si Pia kah? Asa gak? Lari Pia. Cepetan. Oh my love. Oke. Ngapain dia ngikutin aku sih kata Pia? Yaudah aku mau lari dulu. Ikutin loh. Nanti kalau udah sampe rumah aku chat lagi. Iya hati-hati kata si Ernie temen-temen. Beberapa menit kemudian. Oh my love. Ngeri banget ya. Satpam itu ngikutin si Pia sampe ke jalan temen-temen. Oke disini Pia ngechat duluan. Ernie. Oke. Er. Iya Pia. Kamu udah sampe rumah. Udah kata Pia. Ya ampun capek banget aku. Gimana Satpam itu? Ngejar kamu gak? Semoga aja gak ngejar sampe rumah ya. Kayaknya enggak kata Pia. Syukur deh kalau gitu. Oke. Ernie kata Pia temen-temen. Apa jangan-jangan? Satpam yang ngikutin aku? Itu arwah Satpam yang tadi kamu ceritain. Satpam yang meninggal. Jatuh dari lantai dua itu temen-temen. Satpam itu meninggal di sekolah kan? Hmm? Oke. Bisa jadi arwahnya jadi gentayangan. Ya bisa jadi. Lagian ngapain coba ngerjain tugas di sekolah sampe. Maghrib. Nek anek aja. Aku kan gak tau kalau bakal kejadian kayak gini kata Pia. Yaudah sekarang mau berdoa aja semoga Satpam hantu itu gak ngikutin sampe rumah kamu. Semoga aja ya temen-temen. Kalau ngikutin sampe rumah. Wah itu serem banget sih. Iya semoga aja kata Pia. Oke kita lihat nih ya. Lagian kalau dirumah kan ada orang tua aku. Jadi aku gak terlalu takut. Iya Pia. Ernie. Oke. Kenapa di kasur aku ada tulisan di kertas? Oh my love. Tulisan di kertas katanya temen-temen di kasurnya Pia. Lihat nih. Kenapa kamu jauhi? Oke. Apa sih? Nah kenapa kamu... Oh jauhi. Kamu malu. Punya ayah. Kamu malu. Punya ayah seorang Satpam. Oh my love. Kok pesannya kayak gini ya? Astaga. Tulisan itu. Jangan-jangan itu pesan dari Satpam yang ngikutin kamu. Jangan bilang Satpam itu ngikutin si Pia sampai ke rumahnya temen-temen. Hah? Kenapa? Kenapa dia ngikutin aku sampai ke rumah? Dari pesan itu kayaknya udah jelas. Arwah Satpam itu dianggap kamu anaknya. Si Pia ini dianggap anaknya si Satpam itu temen-temen. Hah? Lihat aja pesannya. Katanya. Kenapa kamu jauhi? Kamu malu punya ayah seorang Satpam. Oh my love temen-temen. Oke. Iya ya kata Pia. Waduh. Gimana dong si Pia? Disangka anaknya Satpam itu temen-temen. Sama seperti cerita yang kamu ceritain tadi. Tapi kenapa dia nganggap aku anaknya? Kenapa? Aku bukan anaknya. Ayah aku masih hidup. Mungkin karena wajah kamu mirip sama anaknya. Waduh. Apakah benar? Wajah aku? Aku juga gak tau sih. Yang jelas. Mending kamu bilang orang tua kamu. Ini udah. Mengkhawatirkan. Iya sih. Karena udah disamperin ke rumah temen-temen. Takut terjadi apa-apa sama kamu. Yaudah aku ke. Ke. Kenapa kok kepotong Pia? Aku mau ke kamar orang tuaku. Tapi di pintu. Ada Satpam. Oh my love. Oh my love. Wajahnya temen-temen. Astaga Pia. Satpam itu masuk rumah kamu. Dan disini Satpam warnanya itu. Warna kerucanya itu jadi biru gitu ya. Kayak yang apa sih? Bengkak gitu temen-temen. Nih. Wajahnya. Tadi aku gak liat wajahnya karena gelap. Tapi sekarang aku liat wajahnya dengan jelas. Wajahnya hancur penuh darah. Ya ampun. Berarti kakak aku bener. Satpam itu jatuh dari lantai dua. Dan kepalanya duluan. Yang nyentuh tanah. Jadi kepalanya hancur. Waduh. Teri banget temen-temen. Gimana ini kata Pia? Aku gak bisa keluar kamar. Kalau mau ke keluar kamar harus lewatin si Satpam hantu itu dulu ya. Satpam hantu ini ngajak aku ikut sama dia. Dia masih nganggap aku anaknya. Bilang aja kamu bukan anaknya. Cepet pergi dari sini. Aku udah bilang gitu kata Pia. Temen-temen. Tapi dia kayak gak dengerin aku. Bicuwekin ya omongan si Pia ini sama Satpam hantu itu temen-temen. Katanya. Nak maafin ayah. Tolong ikut ayah. Apaan ini? Aku gak mau kata Pia. Aduh gimana dong. Aku lagi gak di rumah. Aku gak bisa nolong. Kata si Ernie temen-temen. Ernie. Dia ngedeket. Ernie. Tolong. Pia. Oh my Allah Satpam itu ngedeket ke arah Pia temen-temen. Pia. Teriak yang kenceng Pia. Siapa tau ibu kamu denger. Pia. Oh my Allah. Apa yang terjadi sama Pia temen-temen? Ketika Satpam hantu itu akan membawa Pia. Pia pun berteriak sangat kencang. Yang membuat orang tuanya datang. Dan Satpam hantu itu pun langsung menghilang. Oh my Allah temen-temen. Dahan ya. Ngeri banget temen-temen. Si Pia diikutin oleh hantu Satpam sekolah sampai ke rumahnya ya. Pia diikutin hanya karena Pia ini mirip sama anak Satpam itu temen-temen. Sampai-sampai si Pia mau dibawa sama Satpam hantu itu. Oh my Allah. Beruntungnya si Pia itu udah sampai rumah. Jadi ketika Satpam itu mau membawa si Pia. Pia pun teriak sangat kencang. Yang membuat orang tuanya itu datang ke kamar si Pia. Dan Pia pun selamat. Karena hantu itu menghilang ketika orang tuanya datang. Oh my Allah. Makanya nih kalian kalau ada tugas atau ada PR. Yang berkelompok gitu kan. Mending kalian kerjainnya di rumah temen aja. Atau di rumah kalian. Jangan ngerjain di sekolah sampai maghrib. Atau bahkan sampai malam hari. Takutnya penunggu sekolah menyukai kalian. Oh my Allah. And so mungkin itulah untuk chat di story horror kali ini. Thank you for watching this video. Mohon nobf bila ada perbuatan untuk perkataan yang tidak enak. Yang disengaja mu pun tidak disengaja. Oke. See you again and soon it's time. Sub indo by broth3rmax